Selamat datang di AR Otomotif Channel Dalam video kali ini, gue akan mereview sebuah mobil SUV Compax dari Toyota Ini merupakan Toyota Rush generasi ke 3 Toyota Rush generasi ke 3 Kebesaran terhadap Toyota Rush ini dalam segi eksterior maupun interiornya Kita lihat yang sebelumnya mobil ini sangat banyak kapsul-kapsulan kalau generasi ke 3 ini lebih cenderung banyak lancip-lancipan beberapa perubahan dilakukan pada headlampnya yang semakin menipis dan menajam membuat mobil ini terlihat lebih sporty daripada generasi sebelumnya dan mobil ini merupakan Toyota Rush tipe G jadi bukan yang tertinggi sehingga gue paling suka mobil-mobil yang memiliki minim chrome jadi lebih terlihat keren aja kalau nggak banyak chrome secara desain berubah sekali bahkan sampai kap mesinnya nih kap mesinnya tuh bergelombang ya membuat mobil ini aerodinamisnya menjadi lebih daripada generasi sebelumnya kemudian tampilan grill yang dia itu menggunakan panel black piano dan juga memiliki fog lamp di kanan kirinya yang dihiasi juga oleh clear black piano juga nah untuk di sisi kelampuannya mobil ini sudah menggunakan teknologi LED dan disematkan DRL disini nih disematkan DRL namun lampu sennya masih menggunakan lampu halogen dan juga fog lampnya pun masih menggunakan teknologi lampu halogen dan ini membuat tampilan mobil ini menjadi lebih sporty ketimbang generasi sebelumnya selain perubahan dari desain body mobil ini juga yang sebelumnya Toyota Rush memiliki 2 row tempat duduk Toyota Rush TPG yang tahun 2018 ini sudah memiliki 3 row tempat duduk jadi bisa menambah isi penumpangnya sebelum kita masuk ke dalam kita coba cek mesinnya ya mobil ini disematkan mesin 1500 cc dual VVTi yang menghasilkan tenaga 103 hp dan juga torsi puncak 130 Nm dan semua tenaga itu disalurkan ke 2 roda belakang untuk tipe mesinnya sendiri mobil ini sudah menggunakan mesin yang berkode 2NR VA dual VVTi selain dia sudah menggunakan mesin dual VVTi mobil ini juga disematkan sistem pengereman ABS kemudian ada juga EBD dan juga stability control dari sisi samping mobil ini memang mengalami perubahan juga yang sangat disignifikan terlihat dari model atas sampai dengan ke belakang yang sebelumnya cenderung mengkotak kalau mobil ini cenderung mengkapsul jadi mobil ini terlihat lebih sporty ketimbang dengan generasi sebelumnya nah sepion ini mirip ya sama Avanza sudah dilengkapi dengan lampu sen LCD di pinggirnya sini dan ada garnish chrome di bawah kaca ini dari depan ke belakang ada garis-garis tegas yang membuat mobil ini terlihat lebih sporty dan juga sudah dilengkapi dengan rail roof di atas sini hampir semua mobil SUV memiliki seperti ini nih di bawah ini warnanya warna doff membuat mobil ini terlihat lebih tinggi dan juga lebih gagah ya terutama overvendernya walaupun overvendernya sangat kecil tapi sampai dengan overhang dia ada panel doffnya mobil ini juga sistem pengeremannya masih sama seperti generasi sebelumnya depan sudah menggunakan disc dan belakang masih menggunakan tromol profil bannya sendiri ini menggunakan profil ban 215x65 ring 16 dengan model velg kekinian yaitu velg two tone sehingga mobil ini terlihat lebih modern yang paling gue seneng itu adalah handle yang tidak chrome jadi terlihat sewarna bodi itu lebih oke sih kalau menurut gue ya untuk tampilan belakang mobil ini ada yang menghilang daripada generasi sebelumnya Toyota Rush generasi ketiga ini telah hilang sebuah konde dimana yang dulunya itu ada konde disini untuk ban serep namun untuk generasi ketiga ini ban serepnya ada di kolong situ untuk sistem kelampuannya untuk Toyota Rush ini untuk lampu rem, lampu senja itu sudah menggunakan teknologi LED namun untuk mundur dan sennya masih menggunakan halogen disini ada tipenya dan ini Toyota Rush kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan defogger di kaca belakangnya dan juga spoiler yang kalau menurut gue terlihat lebih sporty spoilernya kenapa? karena pinggirannya nih dia kayak ada nongol gitu ya warna doff gitu membuat mobil ini tampak lebih sporty dan untuk lampu remnya juga ada warna doff di kanan kiri lampu remnya kemudian di belakang juga ini sudah ada kamera mundur disini nyelip yang membuat orang mudah untuk memangkirkan mobil ini selain ada kamera mundurnya dia juga sudah dilengkapi dengan dua sensor parkir di bawah sini yang warna doff dan juga kanan kirinya ada dua buah reflektor warna doff ini kalau menurut gue membuat tampilan lebih sporty dan juga di bawahnya ini ada warna silver-silveran membuat tampilannya menjadi lebih manis dan mobil ini juga sudah memiliki antena yang sudah kekinian yaitu menggunakan antena siri view kita coba buka bagasinya bagasinya untuk membukanya sudah menggunakan tombol elektrik namun untuk mengangkatnya kita masih membutuhkan tenaga untuk mengangkat pintu bagasinya untuk bagasinya kalau menurut gue lumayan lega ya ini bisa memuat 5 galon atau kalau kita mau menyelundupkan orang masuk ancol bisa kalau bagasi ini masih kurang luas kita bisa membesarkan bagasinya menjadi luas seperti ini maka bagasinya akan lebih luas dan anda bisa menaruh koper dengan ukuran besar di bagasinya ini sayang sekali untuk bagasinya melipatnya ke depannya jadi kurang lapi kalau seandainya mobil ini melipatnya ke kanan ke kiri seperti kijang innova akan membuat sesuatu yang lebih menarik lagi kalau menurut gue yes gue udah ada di dalam mobil dan kita coba nyalain mobilnya ini adalah tampilan dashboard dari Toyota Plus generasi ke 3 dimana memang Toyota melakukan perubahan total juga untuk interiornya terutama di kisi-kisi AC dimana yang generasi sebelumnya itu kisi-kisi ACnya banyakan kotak ya banyakan kotak namun untuk yang generasi ke 3 ini kisi-kisi ACnya dia bulat-bulat dan juga dia sudah menggunakan audio touchscreen dan disini ada panel AC yang waktu itu ada di kanan kirinya sini ya dan ini juga ada semprotan AC kemudian hazard dan ini full touchscreen walaupun sini ada tombol-tombol tapi ini tombol-tombolnya touchscreen tidak ada pencet-pencetan sama sekali dan disini bisa kita memasukkan HDMI dan juga USB slot bahan dashboardnya ini keras ya bahan dashboardnya menggunakan plastik keras dan juga ini disini ada warna krim warna krim mengelitari apa namanya pinggiran dashboardnya ini dan ini juga menggunakan bahan keras dan ini adalah merupakan jahitan palsu yang paling keren mobil ini sudah dilengkapi dengan 5 titik sensor seatbelt untuk penumpang depan pengemudi dan juga 3 penumpang di tengah sudah ada sensor untuk seatbeltnya kemudian ke bawah lagi itu ada pencet-pencetan AC dan ini hampir sama dengan Toyota Avanza namun ini pencet-pencetannya lebih lengkap daripada Toyota Avanza karena ini ada memorinya berarti kita bisa menyimpan sentingan AC untuk mobil ini kemudian ke bawahnya ada power outlet 12V dan juga ada tempat penyimpanan handphone yang disini itu buat naro receh biasanya orang-orang kemudian ada personnel link yang dikelilingi oleh silver-silveran dan untuk hand ramnya atau ram tangannya itu dia masih konvensional ada pencet-pencetannya dan disini ada penyimpan koin-koinan dan ada cup holder satu di depan sini nah disini ada konsol box yang ini konsol box ini atasnya keras dan kalau dibuka menimbulkan tempat penyimpanan yang lumayan dan di dalam kayak ada cup holder nya sebenarnya kalau nggak ada konsol box ini atau konsol box ini dicopot ini bisa menambah cup holder yang ada di tengah sini tapi nggak apa-apa ada konsol box nya buat nyimpan-nyimpan udah dilengkapi lebih banyak airbag karena ada airbag di pengemudi terus di apa di depan-umpang depan dan juga di pilar A sini itu sudah ada airbag nya kemudian instrumen klaster nya instrumen klaster nya menurut gua berubah menjadi sama seperti mobil-mobil sekarang Toyota sekarang dia bulet-bulet kanan gini kemudian di tengahnya MID kemudian tir bahannya sama seperti Toyota Avanza tapi dia bentuknya berbeda ini ada bentuk yang agak lancip-lancip gini lebih sporty daripada Avanza dan juga ada tombol mainan jempol di sebelah kiri doang sebelah kanan belum gua belum review yang TRD kayaknya yang TRD lebih lengkap dan ini pencet-pencetan dihiasi dengan warna silver-silveran sudah dilengkapi dengan start top engine bottom jadi sudah kilas entry dan juga sudah dilengkapi dengan EBS dan SCS tadi yang gua sampein kemudian kita ke door panel nya door panel nya juga keras dan disini ada jahit-jahitan palsu yang merusak pemandangan kalau menurut gua kemudian ini ada krim-kriman gitu ya putih-putih dan dia juga bahannya keras dan sudah dilengkapi dengan 4 buah power window yang otomatisnya penumpang doang mobil ini sudah dilengkapi dengan spion otomatis retract handle pintunya ini chrome dan memiliki dua cup holder dan belakangnya itu buat nyimpan sesuatu sunfeeser belum dilengkapi dengan kaca sebelah kiri sudah dilengkapi dengan kaca beserta ada lampu di kanan kiri kacanya dan yang paling impressive lagi untuk mobil ini masih dipertahankan untuk tempat penyimpanan kacamata yang saat ini sudah jarang sekali ditemukan di mobil-mobil sekarang dan lampu masih menggunakan teknologi halogen untuk posisi duduk menurut gua nyaman dan kursinya ini terbilang empuk ya oh iya di dalam ini ornament dalamnya itu warnanya hitam jadi menampilkan sesuatu yang lebih sporty dan lebih maco ya namun ini tempat banggunya sudah dilengkapi dengan peninggi dan semuanya itu settingan masih manual untuk setirnya dia sudah tilt namun belum teleskopik gua udah di paling belakang dan surprisingly eh oh iya sorry tampilan kali ini agak gelap karena kita kemaleman shootingnya surprisingly duduk belakang sini lega ya menurut gua ini masih lega walaupun kakinya agak gantung dan lagi-lagi seperti biasa headrest yang agak ngeganjel di punggung agak jenekin biar enak headroomnya lega legroom lega walaupun agak gantung dan gua rasa disini nyaman didudukin buat tiga orang dilengkapi dengan cup holder satu dan ada buat nyimpen handphone disini juga satu dan ada speaker di kanan kirinya jadi speakernya ini langsung diketek dan menurut gua yang agak ngeganggu itu adalah seatbelt penumpang tengah yang tengah karena kalau ini lagi gak gantung itu ngeganggu banget di depan muka gitu ya jelek ini harus nempel terus jadi lebih enak so far duduk sini nyaman sih menurut gue so far duduk di tengah sini jauh lebih nyaman ya daripada Avanza mengingat mobil ini adalah SUV kelegaannya itu sangat luas ya daripada generasi sebelumnya mengingat ini posisi duduk nyetir gua gua 175 cm dan legroomnya masih lega kemudian sandaranya pun masih lega walaupun ini tetap agak ngeganjel headroom yang luas dan di tengah sini sudah dilengkapi dengan double blower kemudian disini ada cup holder di tengah sini dan juga ini kayaknya mau jadi power outlet tapi gak jadi ya nah di tengah sini ada gundukan karena mobil ini memang real wheel drive kita menuju ke door trimnya door trimnya menggunakan bahan keras ya sama seperti di depan ada putih-putihnya gitu yang keras dan ada krum-kruman di selap putih-putih dan hitam ini kemudian kita bisa akses power window dan ada cup holder di atas sini di deket handle pintu dan juga ada cup holder lagi di bawah jadi tempat penyimpanan cup holder nya tuh banyak banget dan gua gak tau kenapa duduk di tengah sini tuh nyaman loh asli nyaman yang sangat disayangkan ya bahan-bahan ini agak keras oh iya satu lagi disini ada SRS airbag di dua kanan kiri situ jadi menambah keamanan dalam berkendara mungkin itu review kami pada Toyota RAS tahun 2018 ini kurang dan lebihnya kami mohon maaf oh iya jangan lupa juga untuk like komen dan share semua video kami ke sosial media anda dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kami jika anda belum dan aktifkan tombol loncengnya akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya salam otomotif